Halo guys, apakah kalian termasuk dalam golongan jin dan manusia yang gemar menonton film? Hmm, sudah kuduga. Jutaan film dibuat di bumi ini, mulai dari film terbaik sampai film yang gak jelas. Mulai dari film terpendek sampai film yang terpanjang. Bicara soal film terpanjang, kira-kira film apaan yang dorasanya paling panjang, tanda tanya. Penasaran seperti apa? Simak videonya. Nomor 5 The Longest Most Manning Olds Movie in the World Film yang memiliki judul The Longest Most Manning Olds Movie in the World ini ternyata memiliki durasi yang sangat melelahkan dan membuat bulu kuduk merinding, yaitu selama dua hari. Film ini merupakan sebuah film underground yang disutradarai oleh Anthony Scott. Isi dari film ini sendiri menunjukkan gambar-gambar footage atau cuplikan dari berbagai iklan yang gak jelas. Di dalamnya juga terdapat berbagai macam video yang gak jelas. Katanya sih film ini belum selesai-selesai sampai sekarang. Isi dari film ini sendiri sama dengan judulnya, yaitu Manningless. Yang berarti tak berarti. Artinya tak berarti. Tunggu, itu kan artinya dia berarti. Ini artinya gimana sih? Nomor 4 Beijing 2003 Beijing 2003 adalah film tentang kota tempat tinggal seorang seniman dan kawan-kawannya. Film ini dimulai di bawah persimpangan jalan raya Dabe Yao. Di dalam film ini yang direkam hanyalah kendaraan yang lalu-lalang. Kamera terus berjalan hingga di bawah persimpangan jalan raya Dabe Yao. Dan durasi dari film itu berdurasi selama 150 jam. Selain mobil-mobil yang lalu-lalang, film ini juga menunjukkan perilaku, pemandangan, gerak-gerik masyarakat, dan lain-lain yang ada di sekitar mereka. Walaupun banyak yang mengatakan film ini tidak jelas, tapi sutradaranya sendiri mengatakan bahwa beginilah cara kami membuat sebuah karya. Tentu ada pesan tersendiri yang ada di film tersebut. Dan tidak ada batas bagi seorang seniman untuk berkarya. Film ini melambangkan kepenatan kehidupan perkotaan yang begitu membuat stres. Sama seperti film ini membuat penonton stres. Ya mungkin sutradaranya ingin kita merasakan hal yang sama saat mereka mengambil gambar. Dan jadinya kita sama-sama stres. Tapi walaupun film ini berdurasi 150 jam, karya luar binasa ini hanya memakan waktu 16 hari untuk diselesaikan. Dimulai pada tanggal 18 Oktober 2003 sampai 16 hari kemudian. Nomor 3. Cinema Xiong Cinema Xiong adalah film yang disutradarai oleh Gérald Coran yang berasal dari Perancis. Film ini menjadi film dengan durasi terlama pada zamannya. Pembuatan film ini dimulai sejak tahun 1978 dan katanya baru selesai pada tahun 2009. Entah sudah resmi selesai atau akan dilanjut. Film ini berdurasi selama 200 jam. Nggak tahu apa motivasinya untuk membuat film berfaedah semacam ini. Film ini kebanyakan berisi adegan-adegan tanpa suara atau tanpa dialog. Film ini menayangkan berbagai macam orang dari berbagai profesi. Mulai dari dokter, polisi, guru, pemadam kebakaran, tukang bubur naik haji, dan masih banyak lagi. Film ini diputar secara keseluruhan di Afiknon pada bulan November 2009. Dan diputar di Pantai Redondo pada tanggal 9 April 2010. Pengen nonton tapi takut dosa. Nomor 2. Modern Times Forever Film ini ingin menunjukkan sekaligus meneliti sebuah arsitektur gedung modern selama seribu tahun ke depan. Kira-kira apa yang akan terjadi pada gedung tersebut. Gedung yang akan dijadikan eksperimen adalah gedung Stora Enso yang akan menjadi tempat pemutaran film itu sendiri. Dan di film itu katanya hanya menunjukkan sebuah gedung yang diam di tempatnya. Sungguh film yang kedengarannya sangat seru ya pemirsa. Film ini memiliki durasi 240 jam atau 10 hari non-stop. Wow, masih bisa lanjut S2 nih. Nomor 1. Ambience Film Ambience bukanlah film tentang Ambien. Tapi film tentang... Tentang... Tentang apa ya? Film berjudul Ambience ini rencananya akan tayang dengan durasi 720 jam alias 30 hari. Film karya Anders Weberg asal Sweden ini akan menjalani proses pengambilan gambar yang dilakukan tanpa kap. Sehingga apa yang terjadi di depan kamera akan menjadi hasil akhir pada film. Bahkan film yang rencananya baru akan tayang tahun 2020 ini telah merilis trailernya pertama kali dengan durasi 7 jam 20 menit. Wow, kalau gini caranya, mending gue nonton videonya Au Karin. Nonton trailernya aja udah membuat bulu kuduk merinding. Aduh... Film ini paling enak ditonton sambil nunggu waktu berbuka puasa. Filmnya selesai, eh udah lebaran. Nah, dari 5 rekomendasi film di atas, yang mana nih yang pengen kalian tonton? Pasti videonya Au Karin kan? Hmm, sudah kuduga. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya jangan dimaafkan. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.